Orang ini, yang si siapa namanya, orang yang punya uang ini yang dikasih uang, dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit sambil melangis mengatakan, Ya Allah aku mencintaimu. Terpenuhi kebutuhannya, gitu kan. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam masalah yang seolah-olah tak ada jalan keluar? Merasa bahwa doa-doa Anda belum terjawab dan kesulitan hidup tak kunjung berakhir? Mungkin saatnya Anda mengenal amalan yang bisa mengubah hidup Anda secara drastis, yaitu dengan sholat tahajud. Tahajud bukan sekadar sholat sunnah di sepertiga malam, namun ia adalah kunci kedekatan hamba dengan sang penciptanya Allah, subhanallah wa ta'ala. Dalam keheningan malam inilah, Allah memberikan kesempatan luar biasa untuk mereka yang bangun, memohon, dan berserah diri. Mendengarkan dan menyelesaikan segala hajat seorang hambanya. Di sini, kita akan simak sebuah kisah bagaimana sholat tahajud bisa menjadi jalan keluar untuk mengubah nasib Anda, dari masalah hidup hingga segala macam keinginan Anda. Kalau kita menggantungkan nasib kita pada Allah, luar biasa. Ada seorang shaykh, saya dengarkan ceramanya, menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari jeda yang mengirimkan ke saya. Orang ini cerita, shaykh ini menceritakan, cuplikannya ada di hape saya, dia bilang, Saya satu waktu pernah ke Mesir, dan di Mesir ini, saya lagi dari satu daerah, mau ke Cairo, dari Iskandaria, satu kota, mau ke Cairo. Itu saya tiba di Cairo mungkin sekitar jam 2 malam. Pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi. Dia bilang, saya telepon pengurus masjid, saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Cairo itu. Saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam, 3 jam istirahat. Nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi, habis subuh. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saya lihat masjid, lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab, imam, lagi sujud, nangis-nangis. Luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar, membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi sangking luar biasa dia, merengiknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sampai berdoa sama Allah, Ya Allah, kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu. Dia bilang, selesai dia sholat. Saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan, disepertiga malam, menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan ini. Dia bilang, demi Allah, syekh. Karena syekh ini orang Arab biasanya panggil, Bisa orang pintar, bisa orang kaya, bisa orang tua. Jadi kalau antum dipanggil syekh, jangan bangga dulu ya. Karena banyak maknanya itu. Jadi, dipanggil syekh. Kita tidak tahu, biasa juga di Saudi begitu ya. Kalau ada orang kita tidak kenal, dipanggil syekh, syekh, sini syekh. Walaupun antum bukan syekh sebenarnya gitu. Maka dia bilang, demi Allah syekh. Dia tidak tahu kalau ini orang memang ulama gitu. Istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Dan saya harus bayar 14.500 jenis atau pon, ponnya Mesir. Saya harus bayar rumah sakit. Kalau enggak, istri saya tidak bisa dioperasi. Ini sudah parah sekarang. Kata syekhnya. Jadi, gara-gara itu kau sujud sama Allah. Dia bilang, iya. Lanjutkan, nangis sama Allah. Allah tidak akan menyayakan orang yang ikhlas. Minta padanya. Lanjutkan, nikmati sujudmu. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dia bilang, iya. Baik. Orang itu dia bilang, kembali lagi kemihrab. Nangis lagi. Soalat sujud sama Allah. Dan dalam doanya begitu. Ya Allah, istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya. Jumlahnya sekian. Saya tidak pegang uang satu jenis pun. Ini 14.500 jenis. Banyak sekali. Maka dia bilang, Orang ini bilang, baiklah. Kalau begitu. Saya, orang syekhnya ini bilang, Saya mau tidur dulu. Saya istriah satu jam. Menjelang azan subuh. Dia bilang, Ada marbot masjid datang bangunin saya. Sudah azan. Saya sholat kubliya. Sholat sunnatul fajr. Waktu ikhomah. Pengurus masjid tahu kalau dia ini ulama. Dipanggil. Dia bilang, syekh tolong jadi imam. Dia bilang, saya capek. Baru istriah satu jam, dua jam malam. Biarlah imam. Dia tidak apa-apa. Ayat-ayat pendek saja. Baca surah-surah pendek saja. Kata, syekh baiklah. Dia bilang, saya baca. Saya baca surah-surah pendek. Rupanya, Mikrofon masjid kena keluar di luar. Ada satu pengusaha mesir. Apartemennya itu dekat masjid. Dan dia suka ikuti ceramahnya syekh ini di Youtube. Dia bilang, Turun dari apartemennya. Ikut sholat berjamaah di masjid. Karena dia kenal suaranya orang ini. Begitu setelah saya sholat, Dia bilang, saya lagi fikir datang orang itu. Dia bilang, syekh, ahlan usah, ahlan di Mesir. Saya, Salah satu penggemar anda di Youtube. Dan saya, Apa namanya? Dengar suara tadi. Saya tadi yang mau sholat di masjid lain. Saya ke masjid ini. Dia bilang, syekh, saya mau minta tolong satu hal. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, Saya sudah menghitung zakat uang perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.500 jenis. Kata syekhnya. Orang itu bilang, saya mau alokasikan zakat saya 14.500 jenis. Kata syekhnya, saya nangis. Dengar itu. Nangis, saya terisak-isak. Kata orang itu, kenapa anda nangis? Syekh bilang, saya tidak bisa jelasin. Dia bilang, saya nangis terus. Kemudian saya lihat ke kiri kanan di sof. Mana orang yang tadi malam sholat tahajud itu? Mereka ada di ujung. Dipanggah sama syekh. Fulan ke sini. Datang. Dia bilang, ceritakan masalah kamu apa. Dia bilang, syekh, saya punya masalah. Isteri saya di operasi. Harus bayar 14.500 jenis. Hari ini. Kalau tidak, tidak operasi. Kata syekhnya, tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis. Orang ini juga heran. Kenapa kalian berdua menangis? Dia pasti bingung. Kenapa? Kata syekhnya, biarkan orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang apa? Demi Allah, syekh. Saya sudah satu minggu taruh uang ini di lemari saya. Sudah satu minggu. Setiap hari istri saya bilang, turunkan, lakukan haknya Allah. Zakat itu keluarkan. Dia bilang, saya ingin dapat satu orang yang saya kasih langsung. Daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang saya kasih, selesaikan masalah dia. Dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. Orang yang punya minta butuh, nangis. Kata pengusahaannya, ini uangnya. Silahkan. 14.500. Semoga Allah selesaikan urusan saya di akhirat agar saya bantukan. Kata syekhnya, demi Allah yang terjadi, orang ini, yang si siapa namanya, orang yang punya uang ini, yang dikasih uang, dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit sambil melangis mengatakan, Ya Allah, aku mencintaimu. Terpenuhi kebutuhannya. Kuasa Allah. Teman-teman cuma kita selalu buru-buru. Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja, mau naikkan jabatannya, dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan kemudian ketuk ruangan dirutnya mana permintaan saya kemarin. Atau hari ini, tidak mungkin. Seminggu dia sabar, dua minggu dia sabar dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah SWT kita tidak begitu teman-teman? Banyak orang buru-buru dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintanya kepada Allah hanya pada hal-hal yang kecil. Hal yang besar tidak. Atau sebaliknya, hal yang besar, hal yang kecil tidak. Kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah? Kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah? Itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30, teman-teman. Ke dokter ini, ke dokter itu, resep ini, resep. Nanti kalau sudah mentok tidak bisa sembuh, baru salat tahajud. Salah. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum aktivitas berdoa, sebelum ke dokter doa dulu. Supaya Allah jadikan kesembuhan. kena dokter resepnya, cuma semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Makanya teman-teman sekian, kembali kepada Allah dari jalan yang paling luar biasa. Coba merengek kepada Allah SWT. Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Masya Allah, kisah nyata yang sangat menginspirasi sekali. Ini adalah salah satu dari banyak kisah tentang keajaiban solat malam. Sesungguhnya, banyak orang yang telah mengalami keajaiban dan keberkahan dari melaksanakan solat tahajud ini. Allah maha benar dan tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Allah telah berjanji bahwa siapapun yang bangun untuk solat malam dan berdoa kepadanya, maka doa-doanya akan dikabulkan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya, pada malam hari ada satu waktu di mana seorang Muslim yang berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat akan dikabulkan. Waktu itu ada pada setiap malam. Hadis Riwayat Muslim. Dalam hadit selain, Rasulullah SAW bersabda, Rab kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir pada setiap malam. Kemudian, dia berfirman, Siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, waktu sepertiga malam inilah. Waktu yang sangat tepat untuk bisa mengubah nasibmu. Pada saat inilah, kita bisa meminta ampun atas segala macam dosa serta meminta pertolongannya untuk dimudahkan segala macam urusan. Cukup sekian video yang saya bagikan kali ini. Jika sekiranya bermanfaat, silakan tekan like dan subscribe agar mendapatkan update video terbaru. Barakallahu fikum, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.